Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review Di kecepatan video kali ini saya akan mencoba sebuah adapter untuk mesin bur Ini dikhususkan untuk pemasangan skrup dengan tepat Ini barangnya sudah datang ya rekan-rekan ya Ini barang saya dapat dari Banggood, toko online yang ada di Cina Walaupun ada di Cina, dia toko online-nya sudah bisa dibeli dari Indonesia Dan pembayarannya juga bisa COD Jadi untuk barang datang kita bisa langsung bayar Jadi kita tidak khawatir untuk barangnya tidak dikirim Untuk adapter chain skru ini harganya adalah 200 ribuan ya rekan-rekan Kalau sama ongkir mungkin jadi sekitar 230 ribuan Kita akan langsung saja lihat untuk seperti apa sih spesifikasinya Dan nanti kita juga akan coba apakah worth it atau tidak Untuk adapter chain skru ini untuk membantu pekerjaan kita dalam mensekup Oke rekan-rekan, ini paketnya kita akan langsung buka saja Ini datang dari langsung Cina Kita akan lihat untuk barang di dalamnya Kita buka Dan isinya seperti ini rekan-rekan Kita cek satu persatu Yang pertama adalah rantai skrupnya Nanti kita akan bahas untuk spesifikasinya Selanjutnya ini adalah mata obeng Dan ini adalah adapter untuk bornya Ini kelengkapannya ada tiga item ya Mata obeng, rantai skrup, dan juga untuk adapternya Untuk mata obengnya ini panjangnya adalah 15 cm Ini standar PH2 ya Selanjutnya ini untuk rantai skrupnya Ini bahannya plastik untuk bagian rantainya Dan skrupnya ini adalah skrup yang biasa dipakai untuk skrup gipsum Ataupun pemasangan plafon Untuk satu panjang seperti ini jumlahnya 50 skrup ya Oke untuk adapternya ini bahannya bagian depan adalah plat besi yang dilipat, ditekuk Dan untuk holdernya ini dari bahan plastik Ada penguncinya di bagian belakang Dan di tengahnya ada lubang untuk masuk mata obeng Nah ini untuk bagian depannya bisa maju mundur seperti ini Pada saat nanti penyekrupan Untuk di bagian atas ini nanti untuk setting panjangnya skrup yang akan kita pasang Jadi tiap skrup nanti beda-beda untuk settingnya Ini ada 25 cm sampai 45 mm panjang skrupnya Kemudian ini adalah untuk setting kedalaman penyekrupan Nanti bisa di setting agak nongol sedikit atau rata Ataupun masuk sedikit ke dalam kayunya Oke selanjutnya untuk bagian tengahnya ini ada pegas ataupun per Ini digunakan untuk maju mundur dari unitnya Kemudian di bagian depan ini rata ada lubangnya Ini lebarnya sekitar 2 cm Terus ini holdernya plastik Sekarang kita cek untuk skrupnya ini ya Ini panjangnya adalah 25 mm Nah ini settingnya berarti di paling depan ya Oh ini sudah pas rekan-rekan ya Sudah di paling depan settingannya 20 mm Sekarang kita akan langsung pasang saja Untuk skrupnya seperti ini Kemudian bagian ujungnya kita masukkan di jalur rantainya Kita naikkan sedikit dan kita dorong Sampai nanti masuk ke dalam pengaitnya ya Ada pengaitnya Oke nanti proses pekerjanya seperti ini rekan-rekan ya Kita dorong ke bawah atau kita tekan seperti ini Dia akan auto-fit ataupun otomatis maju setelah di skrup Jadi akan terus bergantian Sekarang kita akan pasang untuk mata obengnya Kita pasang di mesin burkotless seperti ini Nah ini sudah oke Dan jangan lupa kita ubah untuk settingan mode-nya Ini di mode penyekrupan Oke seperti ini siap Sekarang tinggal kita masukkan untuk adapternya ini ke dalam mesin burk Nah seperti ini kita rapatkan Kita paskan dulu posisi Kemudian kita kencangkan untuk pengunci yang ada di samping kanan ini Nah oke Sudah selesai untuk pemasangannya Tidak terlalu ribet Dan ini hasilnya setelah kita pasang di mesin burkotless Bentuknya kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya Compact tidak terlalu besar banget Sekarang kita akan langsung coba Untuk penyekrupan di papan kayu ini Kita coba satu dulu ya Ternyata hasilnya terlalu tinggi Nah ini masih ada Kita tinggal sekitar 5 mili Kita pindah settingnya Kita perdalam lagi Kita tentukan saja Oke kita coba lagi Oke sekarang sudah rata ya rekan-rekan ya Hasilnya sudah pas di bagian kayunya Sekarang langsung saja kita akan coba Untuk melakukan beberapa penyekrupan secara berulang Jadi memang ini sudah auto fit ya Atau otomatis maju mengganti dari posisi skrupnya Jadi lebih praktis Kita tidak perlu memegang untuk skrupnya Kita tinggal langsung operasi penolakan Untuk mesin burkanya Seperti ini rekan-rekan hasil untuk penyekrupan di mode datar Sekarang kita akan coba untuk penyekrupan di posisi samping seperti ini Nah ini terlihat sangat praktis ya rekan-rekan ya Karena kita hanya memegang mesin burkanya Dan langsung kita operasi nalkan saja Sudah cepat dan lebih rapi Sekarang saya coba untuk posisinya di atas ya Seperti ini biasanya untuk pemasangan plafon Seperti itu jadi lebih praktis Kita tidak perlu memegang untuk skrupnya Kita bisa lebih cepat untuk melakukan pekerjaan kita Ini hasilnya Sekarang kita akan cek untuk sisa dari rantainya Rantai plastiknya seperti ini rekan-rekan ya Sudah lepas Dan sekarang kita akan coba untuk isi ulang Ataupun kita refill ya Apakah bisa untuk kita refill untuk rantainya ini Sekarang kita akan coba untuk membalik Apakah lepas atau tidak Ternyata lepas ya rekan-rekan ya Baiklah rekan-rekan tadi sudah kita coba untuk adapter mesin burk Yaitu untuk pensekrupan Atau disebutnya juga drill chain screw ya Saya sudah membuat beberapa kesimpulan Untuk kelebihannya yang pertama adalah praktis ya rekan-rekan ya Saya sudah merasakan bahwa ini dipakainya itu bisa oke Dan praktis tidak perlu kita pegang skrupnya Jadi cuma kita operasikan dari mesin burnya Terus yang kedua adalah penyekrupan bisa lebih cepat ya Kita bisa langsung tanpa kita harus pegang skrupnya juga Kita bisa langsung terus-menerus untuk mensekrupnya Terus yang ketiga adalah untuk posisi-posisi khusus Seperti mensekrup dari posisi samping ya ke dinding ataupun ke atas Kalau kita mensekrup plafon itu juga lebih mudah ya rekan-rekan ya Tadi sudah kita praktekkan juga Dan menurut saya ini lebih cepat untuk pensekrupan di bagian atas Itu saya rasakan memang lebih mudah dan lebih praktis Sedangkan untuk kelemahannya memang ada beberapa kelemahan Yang pertama adalah kita tidak bisa melihat posisi pensekrupan secara benar-benar presisi ya Jadi kita hanya mengira-ngira nanti posisinya Karena memang tertutup dari bagian kotaknya ini Kotaknya ini sekitar 2 x 2 cm ya kurang lebih ya Mungkin menurut saya sih karena memang kebiasaan Nanti kalau sudah terbiasa sih saya rasa untuk mencari posisi yang tepat untuk penyekrupannya Nanti akan lebih mudah Untuk kelemahannya yang kedua adalah dari rantai plastiknya ini Tidak bisa diisi ulang Jadi tadi saya juga berharap Wah ini kalau bisa diisi ulang bagus ini Ternyata tidak bisa diisi ulang ya Saat kita tadi coba untuk mengisi kembali yang sudah kosong Kendor dan untuk skrupnya bisa jatuh Tapi memang di tokonya ini juga dijual Untuk rantainya ini ya rekan-rekan ya Rantai berserta skrupnya satu set Itu saya tadi cek harganya adalah sekitar 285 ribu untuk 20 rantai Jadi isi skrupnya itu nanti totalnya seribu Jadi seribu skrup itu harganya 285 ribuan Jadi kalau dihitung per skrupnya harganya Satu skrup itu sekitar 285 rupiah Atau ya 300 rupiah lah dibulatkan ya Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya Jadi kesimpulan akhirnya menurut saya sih ini masih worth it ya rekan-rekan ya Apalagi kita yang sering mengerjakan untuk penyekrupan di bagian atas Itu menurut saya masih oke Cuma memang kalau kita mau beli rantainya ini memang harganya sedikit lebih mahal Jadi kita untuk biaya produksinya akan lebih mahal sedikit Tapi dibanding dari kecepatan dan kemudahan saat kita melakukan penyekrupan Ini menurut saya lebih mudah dan lebih praktis Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya Untuk review kita kali ini mengenai adapter mesin bore untuk penyekrupan Rekan-rekan yang butuh informasi lebih lanjut Dan link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video dan di kolom komentar paling atas Buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Terima kasih Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!